Halo Unboxing hijab dari Button Scarf Kagak di endorse, beli sendiri Ini aku beli 3 guys, 1, 2, 3 Sebenernya aku beli ini tuh karena penasaran Ini tuh sebagus apa sih Kok orang-orang sampe segitunya Aku beli yang paling murah buat diri aku sendiri Yang satu buat kadoin sahabat aku, yang satunya buat mertua aku Aku gak tau di dalamnya ini Ada harganya atau enggak, jadi aku harus Make sure, dan aku harus bukain dulu Satu-satu, sekalian aku tunjukin ke kalian ya Ini yang Disney X Button Scarf Yang apa ya, yang The Dream Park Kayak, aduh Maaf nih aku buka dulu nih Padahal buat kado, enggak apa-apa lah Tuh kan ada harganya, jadi harus kita copot Ini ada ucapannya gitu Oh, kayak gini Ya, sebenernya Kayak hijab motif aja sih, ya enggak sih? Aku gak tau guys, karena aku tuh pribadi Gak terlalu suka hijab bermotif yang pertama Terus aku juga gak pernah beli hijab-hijab Yang harganya mahal, hijab-hijab aku tuh Biasanya harganya 30 ribuan doang paling mahal Aku gak tau nama bahannya tuh apa Tapi dia bukan bahan yang licin gitu loh Pinggirannya kayak di laser gitu Ini karena seri Disney, jadi ada mini mouse-mini mouse-nya guys Lucu banget Terus ini ada logonya Kata orang sih logonya yang bikin mahal ya, Shay Ini motifnya cantik sih Tuh, palm gitu Ini yang kedua buat mertua aku Kita buka ya, maaf ya bu, dibuka dulu Ini juga ada harganya guys di belakang Jadi harus dicopot-dicopot Oh, tiap ininya ada kayak thank you card-nya gitu ya Ini aku beliin yang agak syari ya guys Karena ibu mertua aku request-nya yang agak panjang gitu Nah, ini tuh bahannya beda sama yang tadi Kayaknya ini tuh bahannya foil Tapi yang tadi bahannya mungkin satin kali ya Ini motifnya cakep-cakep Liat tuh Motifnya cakep gitu Oke, yang terakhir ini punya aku sendiri Ini yang paling murah Ini harganya 275 guys Aku pikir awalnya button scarf itu harganya 1 jutaan Karena kayak orang-orang kayak mendewa-dewakan gitu kan Ternyata, pas aku liat di web-nya Harganya 400-an aja, aja Ini ada thank you card-nya juga Cuma kalau thank you card yang ini garis-garis ya Print-annya tuh garis-garis gitu guys Tintanya mau abis gitu Nah, ini kayak gini Wow, cakep banget Ini aku beli yang fleece cut guys Wah, ini termasuk lebar juga sih Ada lipetannya, Shay Mongga aja lipetannya hilang ya Tapi ini cukup berbekas guys lipetannya Ini bukan garis tengah Tapi ini tuh lipetan Karena di dalam sini loh Cukup mengganggu sih sebenarnya lipetannya Tapi nanti aku bakal cek apakah dia akan terus seperti ini Atau nanti setelah dicuci dia akan lurus lagi We never know Nah, ini kita bakal bandingin sama fleece cut aku yang harganya cuma Rp30.000 aja Coba ya, kita bandingin Waktu aku bilang aku mau bandingin sama jilbab Rp30.000 tuh pada kayak tega banget Tega banget dibandingin sama jilbab Rp30.000-an Ya, karena aku nggak punya lagi jilbab semahal ini Ini tuh satu-satunya jilbab termahal aku yang aku punya Aku nggak pernah punya hijab semahal ini Kayak dari bahan dulu Untuk bahan sih udah keliatan banget ya beda ya Ini Rp30.000, yang ini Rp200.000 Ini tipis banget, jadi nerawang banget Kalau yang ini dia tipis sebenarnya tapi nggak semenerawang itu Ini jauh lebih menerawang Terus untuk fleece cut-nya dia lebih kecil untuk yang button scarf Jadi kayak lebih rapi gitu Tapi kalau yang ini tuh fleece cut-nya gede-gede Kalau diperhatiin ini tuh dia melewat-melewat gitu guys fleece cut-nya nggak rapi gitu loh Kalau dari jauh memang lumayan rapi Tapi kalau kalian perhatiin dia kayak lurus Et gitu, lurus et gitu Kalau ini tuh bener-bener lurus gitu Sama kalau yang ini tuh dia nggak terlalu lebar Selama ini yang aku beli, fleece cut yang murah itu nggak lebar gitu loh Ini cuma segini doang Sementara kalau yang ini tuh menurut aku dia cukup lebar Dia lebih lebar kan Apa ya bedanya lagi ya Sama mereknya doang sih yang bikin beda, yang bikin mahal Aku sering lihat di tiktok orang-orang pada ngeluh Ininya copot Jahitannya nggak kenceng gitu loh Jadi kalau misalnya kalian pengen ininya awet Better dijahit sendiri aja Karena sebenarnya gampang banget jahitnya Biar dia nggak copot ya Oke ini jilbabnya kalau dipakai di aku Dan satu hal yang aku sadarin lagi Ternyata dia tuh panjang banget Panjang banget, lihat deh Tuh Panjang banget Terus menurut aku bahannya tuh mentul-mentul Mentul-mentul Gimana ya? Jadi dia tuh kayak lebih enak aja gitu Menurut aku buat diatur Dibanding hijab lisket yang murah-murah gitu Itu aja sih sebenernya pembedanya yang aku rasain Cuma kalau untuk perasaan dipakainya Kayak sama aja Nggak ada bedanya Nggak kayak Oh ini lebih adem Yang murah lebih panas Nggak juga menurut aku Kayak sebenernya sama-sama aja gitu guys Udah itu doang menurut pengamatan aku Perbedaannya Jadi balik lagi ke kalian masing-masing Kalian mau beli yang Rp30.000 Atau beli yang Rp275.000 Tapi kalau aku sih lebih milih beli yang Rp30.000 Biar bisa punya banyak warna Kalau yang kayak gini mungkin beli sesekali aja Dipakainya ke acara-acara formal Atau ke acara penting gitu Kalau main sepatu roda pakai ini Kayak Nggak dulu Oke gitu aja guys Makasih udah nonton Kalau kalian suka sama konten-konten aku Jangan lupa follow ya Bye